Intro Sudarlun tim gabungan terdiri dari Subdit 3 Jatan Ras Polda Aceh, Polres Aceh Timur, Polres Biren, dan Polres Loksemawe yang dipimpin Kompol Sualto. Senin 31 Desember 2018 lalu berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku penculikan terhadap satu keluarga asal Kota Langsa. Ketiga pelaku yang ditangkap di Gampung Cotrusip, Kecamatan Pesangan Kabupaten Biren itu yakni Sofian alias Abu Yan, warga Banda Aceh, Lala Sofia, dan Dika, keduanya warga Kota Langsa. Satu di antara tersangka yakni Abu Yan selaku otak pelaku penculikan terpaksa dilumpuhkan di kaki kirinya. Tentunya kita melakukan tindakan keras terhadap pelaku, apalagi di antara mereka ada yang menggunakan senjata api, namun demikian kita masih dalam pengajaran yang dua orang ini. Motif dari kejadian ini adalah salah satu ada kesakit hatian dari tersangka terhadap korban, karena ada hubungan bisnis terkait masalah rekrutmen di sebuah perusahaan, di mana mungkin perjanjiannya atau buan prestasi lah. Kenapa ada dilakukan penganiaian oleh terhadap tersangka Pak? Dalam hal ini hanya sang suami saja dilakukan penyekapan, dilakukan dirantai kakinya, dan dilakukan pengancaman dengan senjata tajam maupun senjata api. Senjata api yang digunakan jenis apa Pak? Untuk sementara masih dalam, ini laras pendek, tapi masih kita telusuri karena yang bersangkutan masih DPO. Dan kami berharap kepada yang DPO untuk segala menyerahkan diri, apabila tidak, maka kita akan melakukan tindakan keras. Ini adalah kendaraan yang digunakan untuk penculikan, kendaraan Avanza. Kemudian, perlu kami sampaikan pada saat S ini merupakan otak dari penculikan, dan karena ada sakit hati dan unsur hutang-hutang terkait masalah rekrutmen di suatu perusahaan, sehingga dia menyampaikan kepada empat orang ini untuk melakukan penculikan. Kemudian, dilakukan penculikan di daerah Perla, yang seolah-olah diajak. Nah, diajak di ini, bahwa akan dijemput atau di ini. Nah, kemudian dijemput, kemudian di sanalah dilakukan penculikan. Untuk tidak ada yang kita diambil oleh tersangka, karena mereka modusnya ingin meminta tebusan sebesar 100 juta rupiah. Pada siapa diminta tebusan, Pak, sementara korbannya? Pada orang tua dari si korban. Oh, orang tua. Orang tua dari si korban, makanya orang tua korban melaporkan ke kita pada tanggal 28 Desember, hari Jumat. Kita sempat untuk memancing, bahwa seolah-olah kita akan memberikan. Dalam dirilah kita bisa mengungkap. Ada penganiayaan, Pak, terhadap korban? Penganiayaan tidak ada, hanya dilakukan pengikatan melalui rantai kepada si korban. Sakutan membawa senjata sentri, maka kita melakukan penembakan. Ditembak, ditembak, nembak? Iya. Dari kita, tadi yang sakutan sudah melarikan diri. Yang ditemukan di dalam mobil? Di Borgol yang ditemukan, ada dua orang yang tadi, yang kabur tadi itu. Seluruhnya ikut terlibat. Dari IDI, Sene Henry, Serambion TV.